Guys, taura ngurah rai ini, luasnya lebih kurang 1.300 sektal. Ini adalah X tambak-tambak dulu, yang sekarang kita perbaiki guys ya. Ini contoh keberhasilan melakukan rehabilitasi. Bukas tambak menjadi mangrove. Usianya sudah berapa? 24 tahun. 24 tahun sudah jadi begini guys. Balik seperti hutan mangrove. Ini kita lihat, panjang bird bird ini banyak sekali burung-burung juga. Lalu lalak jadi pusat wisata untuk bird watch yang ada di Taurang. Menggrove yang ada di sini, di Taurang ngurah rai ini, ada sebanyak 33 jenis mangrove yang ditanam di sini. Yang benar adalah risopora ya. Yang tumbuh banyaknya risopora. Apisena ada nggak? Banyak. Apisena ada juga. Terus apalagi? Sone Rasia. Sone Rasia. Suguera. Suguera. Selocarpus. Selocarpus. Dan banyak lagi. Dan banyak lagi. Tadi ada sebanyak 32 jenis mangrove yang ada di sini. Ini penting guys. Macam-macam mangrove yang bisa kita pakai untuk merehabilitasi daerah-daerah misalnya bekas tambak dan seterusnya untuk mengembalikan tutupan hutan mangrove. Jadi guys, di mangrove ini yang ada di ngurah rai ini, Taurang ngurah rai, itu ada teridentifikasi 92 jenis burung. Dan yang lumayan banyak adalah egreta atau burung bangau putih itu ya. Dan juga hasil rehabilitasi mangrove yang dulu bekas tambak. Sekarang ditanamin mangrove jadi begini dan ada 92 jenis. Untuk biota perairannya atau mamalianya antara lain, tadi ada biawak ya. Ular juga saya kira ada tadi, saya dengar ular. Kemudian guys, ada juga moluska. Kepiting dan lain-lain ya. Jadi kita menanam mangrove ya. Memulihkan mangrove-manggrove. Kita harapkan tadi biota perairannya mengalami perbaikan, ekosistem mangrovenya bagus, dan seterusnya. Demikian guys, terima kasih. Terima kasih telah menonton!